Jasot wanita yang ditemukan di dalam karung telah diidentifikasi sebagai DL berusia 20 tahun. Korban diduga dibuang dalam kondisi hidup hingga akhirnya ditemukan tewas pada Sabtu 8 Juli atau 3 hari setelah dibuang pada Rabu 5 Juli. Sementara dugaan kuat pelaku merupakan ayahnya sendiri. Kanit pidum Satreskrim Polres Kediri, Ibda dan Divitra Ramadan menyebut, DL dibuang ke saluran irigasi air sawah di Kediri, Jawa Timur. Hasil autopsi menunjukkan gadis ini bukan meninggal akibat hantaman benda tumpul di bagian tubuhnya. Kanit pidum Satreskrim Polres Kediri, Ibda dan Divitra Ramadan pada Senin 10 Juli mengatakan perkiraan korban dibuang ke saluran irigasi air sawah pada Rabu malam. Saat itu diperkirakan korban masih dalam keadaan setengah sadar. Dari hasil autopsi, korban meninggal saat berada di pembuangan akibat paru-parunya terisi air. Selain itu ditemukan pula peluka bekas pukulan benda tumpul di bagian ubun-ubun korban. Namun belum dapat dipastikan apakah luka ini akibat benturan saat korban dibuang ke saluran irigasi atau pelaku memukul korban terlebih dahulu sebelum membuangnya. Temuan lainnya adalah adanya luka jeratan di tangan akibat tali yang melilit korban. Ada juga luka memar di bagian tangan. Sementara ibu DL Sulastri meyakini jika pelakunya merupakan suaminya yang tak lain adalah ayah korban. Kala itu sang suami menyebut bahwa sang putri mendapatkan pekerjaan baru di Lamongan sehingga saat itu tak ada di rumah. Malahan suaminya pamit akan mengantarkan baju ganti untuk putrinya. Setelah suaminya pamit mengantar baju ganti anaknya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.